Selamat datang di channel Manu Sehat. Semoga yang kunjung channel ini sehat semua. Amin. Hari ini kita membahas kesehatan ginjal. Untuk menjaga kesehatan ginjal, jangan lakukan beberapa hal berikut ini. Pertama, jangan makan tengah malam. Bahaya makan tengah malam dikarenakan usus yang tak lagi bekerja untuk memproses makanan yang kita makan, yang kurang dari 4 jam dari waktu kita tidur. Makanan yang kita makan akan menjadi sampah di usus kita, dan akan teroksidasi yang bisa berefek pada ginjal, sebaiknya berhentilah makan tengah malam. Sebelum saya lanjut, mohon di-subscribe dulu ya. Satu subscribe dari Anda sangat membantu channel ini. Selanjutnya, minum dan buang air kecil sambil berdiri. Minum sambil berdiri dapat membuat air mengalir dengan tekanan. Hal tersebut dapat menyebabkan tubuh kesulitan untuk menyerap nutrisi apapun dan akhirnya memengaruhi kesehatan perut dalam jangka panjang. Salah satu dampak buruk dari minum sambil berdiri adalah kesehatan ginjal yang dapat terganggu. Kencing berdiri Kencing berdiri dapat menghambat lajunya kencing dan tersisa. Sisa kencing yang tinggal di kandung kemih bisa berefek pada kerusakan ginjal, seiring bertambahnya usia. Kencing duduk lebih cepat dan lebih mudah mengosongkan kandung kemih, karena tubuh berada di posisi yang santai. Selanjutnya, minuman kemasan. Kebiasaan konsumsi minuman kemasan dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, sebut saja pada organ ginjal. Ginjal merupakan organ tubuh yang berfungsi memproduksi sel darah merah, menyeimbangkan cairan tubuh, mengaktifkan vitamin untuk kesehatan tulang dan gigi dan juga mengatur tekanan darah. Minuman kemasan yang tinggi kandungan glukosa atau pemanis buatan akan membuat ginjal cepat rusak. Selanjutnya, bahaya bergadang untuk ginjal. Pada malam hari, tubuh kita melakukan bersih-bersih atau detoks. Di saat kita tidur pulas, organ tubuh melakukan bersih-bersih untuk memperbaiki antioksidan. Efek dari bergadang malam akan menurunnya imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh yang akan berdampak pada stres yang berefek pada ginjal. Cukup di sini dulu. Semoga ketemu di lain waktu. Wassalam.